Pengerjaan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi 3 terus dikebut. Rencananya Jalan Tol sepanjang 5 km ini akan menjadi jalur alternatif arus mudik dan balik lebaran. Hingga Kamis ini, ruas Tol Mojokerto-Kertosono di Seksi 3 yang telah selesai dikerjakan sepanjang 3,3 km atau sekitar 70%. Sisanya masih berupa landasan cor dan tanah. Ditargetkan proyek Tol Mojokerto-Kertosono akan rampung dalam 2 hari mendatang. Tol ini nantinya akan tersambung dengan ruas jalan Tol Surabaya-Mojokerto. Kita lagi kejar terus untuk bisa menyambungkan ruas tol kita ini ke ruas Surabaya-Mojokerto. Kita butuh 1-2 hari lagi untuk pekerjaan di situ ada namanya Linkong Grid supaya bisa tersambung. Namun hingga kini masih belum ada kepastian dari Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Ditlantas Polda Jatin apakah ruas jalan tol ini akan menjadi jalur alternatif saat arus mudik dan arus balik lebaran nanti. Jika diputuskan menjadi jalur alternatif, maka kendaraannya akan diperbolehkan melintasi hanya kendaraan golongan 1. Sutomo Raharjo, Mojokerto